Persebaya dapat amunisi mengerikan buat menghadapi Persib. Komdis PSSI jatuhkan sanksi ke Persebaya akibat lemparan botol oknum penonton. Persebaya dapat amunisi mengerikan buat menghadapi Persib. Dilansir dari JPNN.com, Surabaya, Persebaya-Surabaya pantas diunggulkan ketimbang tuan rumah Persib Bandung, dalam pertemuan kedua tim pada pekan ke-8 Liga 1 di Gilora Bandung Lautan Api, Kabupaten Bandung, Jumat 18 Oktober. Bajol Ijo julukan Persebaya, meski berstatus tim tamu, tetapi tak akan menghadapi fan Persib di stadion. Itu lantaran laga Persib versus Persebaya digelar tanpa penonton. Faktor lain yang membuat Persebaya lebih pantas diunggulkan, yakni adanya tambahan amunisi mengerikan, tiga pemain yang kembali ke klub setelah memperkuat tim nasional. Hernando Arisutaryadi dan Malik Risaldi pulang setelah membela timnas Indonesia, serta Mohamed Rashid kembali seusai berjibaku bersama Palestina. Kami ada, tambahan, tiga pemain timnas, tentu menjadi tambahan amunisi untuk laga mendatang. Mereka langsung ke Bandung, Jekata pelatih Persebaya Paul Munster seperti dikutip dari laman Persebaya. Komdis PSSI jatuhkan sanksi ke Persebaya akibat lemparan botol oknum penonton. Dilansir dari suarasurabaya.net, jelang laga away lawan Persib Bandung pada Jumat, 18 Oktober 2024, Persebaya Surabaya mendapat sanksi dari Komite Disiplin, Komdis, PSSI. Hasil sidang Komdis PSSI menyatakan, Persebaya melakukan pelanggaran dalam pertandingan home tanggal 27 September yang lalu saat melawan Dewa United. Pelanggaran tersebut, yakni karena ada aksi pelemparan botol kemasan air mineral yang dilakukan oleh oknum penonton kepada perangkat pertandingan. Akibat dari pelanggaran tersebut, Persebaya Surabaya mendapatkan hukuman berupa denda. Hukuman, denda 20 juta rupiah, diterang PSSI secara resmi. Persebaya sendiri, akan menghadapi laga terdekat melawan Persib di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Bandung, pada laga lanjutan pekan ke-8. Nah, itulah update berita Persebaya hari ini. Terima kasih sudah nonton. Salam Satunya Li, Wani Terima kasih sudah nonton.